Intro Baik, kita lanjutkan bahasan kita minggu yang lalu Untuk yang bentuk limit x menuju tak hingga Akar dari ax² tambah bx tambah c Dikurang akar dari bx² tambah qx tambah l Nah, untuk menyelesaikannya Kita kalikan dengan akar sekawannya Jadi kita buat langkah yang pertama adalah Limit x menuju tak hingga Akar dari ax² tambah bx tambah c Dikurang akar dari bx² tambah qx tambah r Kita kalikan dengan satu Tapi satunya berbentuk sekawan dari bentuk yang depan ini Jadi akan kita kalikan dengan akar dari ax² tambah bx tambah c Kalau ini kurang berbentuk sekawannya Jadi tambah akar dari bx² tambah qx tambah r Per akar yang sama juga Ax² tambah bx tambah c tambah akar dari bx² tambah qx tambah r Dengan melakukan perkalian akar sekawan Maka bentuk pembilangnya Itu akan menjadi tidak umum bentuk akar lagi Malu otay di helipson akar a dikurang akar b Sekarang mengingat mengingat lalu Dikalikan dengan akar a ditambah akar b Ini akan sama dengan jadi a dikurang dengan b Ini dasarnya pada linggau lalu Sehingga hasilnya ini jadi Ax² tambah bx tambah c Dikurang bx² tambah qx tambah r Per akar dari ax² tambah bx tambah c Ditambah akar dari bx² tambah qx tambah r Dengan menggabungkan akar nasabar adatun Akar na x² bahwa na x² kebisongan Ax² dikurang bx² Jadi ax² dikurang bx² Lalu yang ini Yang kedua Ditambah bx dikurang qx Lalu yang ini lagi C dikurang r Jadi ditambah c dikurang r Per Untuk yang sama Akar dari ax² tambah bx tambah c D dikurang akar bx² tambah qx ditambah r Nah bentuknya akan kita ubah lagi Menjadi limit x menuju tak hingga Nhung Đi Nhung Nung A dikurang bx² tambah b dikurang qx tambah c dikurang r Nung A x² dikurang bx gb nyung Nung A x² dikurang bx gb nyung B x dikurang qx gb nyung CR tetap Per Akarnya sama Bentuk penyebutnya AX kuadrat tambah BX tambah C Dikurang akar dari BX kuadrat tambah QX ditambah L Sampai sini masih bisa diikut ya Baik kita lanjutkan lagi Untuk yang penyebutnya tadi Ini kan jadi Ini kan tambah Ini jadi tambah Tambah Nah untuk menyelesaikan bentuk Bentuk yang terakhir ini Yang perlu kita perhatikan adalah Pangkat paling tinggi pada persamaan tersebut Nah pangkat paling tinggi pada persamaan tersebut Itu ditentukan oleh A kurang P Nah jika diberikan misalnya dua bilangan Jika ada dua bilangan real Bilangan real Yaitu A dan P Maka ada tiga kemungkinan untuk A dan P Bisa saja A lebih besar dari P A sama dengan P Atau A lebih kecil dari P Ini diistilahkan dengan sifat trikotomi Trikotomi bilangan real Yang ini Nah kita bahas untuk kemungkinan yang pertama Untuk A lebih besar dari P Jika A lebih besar dari P Banyak komentar yang jadual bilangan Ada umat bilangan nebel gak? 5,2,2 Komentar kita anggap A Komentar kita anggap B Berarti kalau A dikurang dengan P Ini akan sama dengan suatu bilangan yang positif Ini akan dihasilkan suatu bilangan yang positif Sehingga A dikurang P yang ini Jadi limit X menuju tak hingga Jadi katakanlah misalnya A dikurang P itu sama dengan suatu bilangan positif yang lain Katakan K Jadi K X kuadrat Tambah B dikurang Q X Tambah C dikurang R Dengan memisalkan A dikurang P itu sama dengan K Per akar dari A X kuadrat tambah B X tambah C Ditambah akar dari P X kuadrat tambah Q X tambah R Maka ceritanya dari sini Pangkat paling tingginya Pangkat tertinggi Itu sama dengan X kuadrat Nah maka ini kita kalikan dengan Kita bagi dengan 1 per X kuadrat Per 1 per X kuadrat Khusus untuk bagian penyebut yang ini 1 per X kuadrat ini Kita ubah dulu ke bentuk akar Jadi akar dari 1 per X pangkat 4 Berarti sama dengan Kalian kita jadikan Oh di helihock to zone Jadi Limit X menuju tak hingga K X kuadrat Dikali 1 per X kuadrat Jadi K Ditambah B dikurang Q X per X kuadrat Tambah C kurang R per X kuadrat Per akar dari Terus sudah terbagi 2 X pangkat 4 Berarti A X kuadrat per X pangkat 4 Terus Suku yang kedua Selanjutnya Ditambah B X per X pangkat 4 Ditambah C per X pangkat 4 Ditambah akar dari P X kuadrat per X pangkat 4 Tambah Q X per X pangkat 4 Tambah R per X pangkat 4 Dengan melakukan substitusi langsung Ini nanti semua Melalui substitusi langsung Menurutkan Berarti on Sudian menarung per X kuadrat Sudian menurutkan 0 Berarti K Tambah 0 Tambah 0 Per Dan Akar 0 Tambah akar 0 Berarti sama dengan K per 0 Karena K ini tadi ceritanya adalah Bilangan yang positif Maka K per 0 Ini akan diperoleh jadi Sudah positif Tak hingga Sehingga kemungkinan yang pertama Jika A lebih besar dari P Maka hasilnya Sama dengan positif Tak hingga Untuk kemungkinan yang kedua Untuk kemungkinan yang kedua Kita lihat disini lagi Kemungkinan yang kedua adalah A sama dengan P Kemungkinan yang kedua Jika A sama dengan P Jika A sama dengan P Maka bentuk yang tadi Limit X menuju tak hingga Jadi A dikurang P X kuadrat Tambah B dikurang Q X Tambah C dikurang R Berakar dari A X kuadrat A X kuadrat Tambah B X Tambah C Tambah akar dari P X kuadrat Tambah Q X Tambah R Jika A sama dengan P Maka ceritanya dari sini A dikurang P Ini sama dengan 0 Malu saya rupa A atau P Maka A dikurang P Sama dengan 0 Kan begitu Sehingga ini nanti semua Ini akan jadi 0 Kalau ini 0 Maka bentuk limitnya akan jadi Limit X menuju tak hingga Jadi B dikurang Q X Tambah C Dikurang R Per Akar dari A X kuadrat Tambah B X Tambah C Ditambah akar dari P X kuadrat Tambah Q X Tambah R Berarti pangkat paling tingginya adalah Pangkat X Pangkat 1 Jadi ini kita gandikan dengan 1 per X Ini juga 1 per X Coba dalam bentuk penyebutnya ini Ini digandikan jadi Akar dari 1 per X kuadrat Asal gue nomor masuk ke bukasan A Berarti sama dengan Limit X menuju tak hingga B dikurang Q X dikali seper X Ini kan jadi B dikurang Q Ini kan jadi B dikurang Q X per X Tambah C dikurang R Per X Per akar dari Ini jadi A X kuadrat Per X kuadrat Dan Jadi ini Ditambah B X per X kuadrat Tambah C per X kuadrat Ditambah akar dari B X kuadrat Per X kuadrat Tambah Q X per X kuadrat Tambah R per X kuadrat Terus Terus Tambah Terus Terus Kalian jadi begini Sama dengan Limit X Menuju tak hingga Per akar marmit topan Om mati tusan Nom mati tusan Nom mati tusan Semua yang saya buat yang kuning-kuning ini Nom 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 Sudian nomi Nom Sehingga Sisanya adalah Ini jadi B dikurang Q Per akar dari A Tambah akar dari P Dengan A sama dengan P Maka hasil Limitnya adalah B dikurang Q Per akar A Akar P yang ini Kita akan jadi akar A Akar A Berarti hasilnya jadi Limit Eh sorry Ini jadi Akhirnya jadi B Dikurang Q Per 2 akar A Nah Rumusan yang ini dapat kita gunakan Untuk menyelesaikan Bentuk limit Jika bentuk limitnya adalah A Sama dengan P Kita perhatikan contoh soalnya Nah Perhatikan contoh soalnya Kita ingat disini Saya baca soalnya Limit X Menuju Tak hingga Akar dari X Kuadrat Ditambah 3X Dan seterusnya Sama dengan Titik Nah yang perlu kita perhatikan pertama Adalah A Dan P Ini Koefisien X Kuadrat yang pertama Itu 1 1 Maka disimpulkan dari sini Bahwa A Sama dengan P Maka hasil penjelasan diwita Tanpa mengerjakan perkalian dengan akar serawan Sudah boleh langsung B Dikurang Q Per 2 akar A Sama dengan B nya ini 3 Jadi 3 Dikurang Yang ini Ini minus 1 Per 2 akar 1 3 Kurang Min 1 Jadi 3 tambah 1 Berarti 4 Per 2 Sama dengan 2 Disyaratkan tadi bahwa A Sama dengan P Kita perhatikan contoh Oke Ini soal selanjutnya Ini soal yang saya bagikan pada Pertemuan pertama Mengenai limit Ini saya suruh dibaca-baca saya hari itu Nah yang perlu kita perhatikan adalah Koefisien dari A dan P Limit X Menukah tadi Ini akar selanjutnya Dari persamaan yang pertama Pertama Koefisien Namar X Kodak Dizong A nya Sama dengan 0 Dikirkan juga dari sini P Itu sama dengan 0 Karena sama-sama 0 Maka kita simpulkan bahwa A Sama dengan P Berarti boleh menggunakan Rumusan B dikurang Q per 2 akar A Tinggal B dikurang Q per 2 akar A Berarti hasilnya sama dengan B nya 5 5 Dikurang 3 Per 2 akar 0 5 dikurang 3 2 Akar 0 itu 0 Dikali 2 0 2 per 0 Sama dengan positif Tak hingga Sama dengan tak hingga Kira-kira begitu Nah Untuk pembuktian yang ketiga Untuk pembuktian yang ketiga Karena kan baru 2 tadi tuh Yang pertama Yang pertama Kalau untuk Tadi Tadi untuk A Limit besar dari B Maka Limit X mendekat tak hingga nya tadi Ini sama Ini sama akar dari A X kodak dan seterusnya Ini sama dengan positif Tak hingga Kalau A sama dengan P Maka hasilnya ini sama dengan B dikurang Q per 2 akar A Berarti untuk A lebih kecil dari P Ini ceritanya menjadi Minus tak hingga Yang ini Buktikan Saya serahkan kepada Anak lidik kami Untuk membuktikan yang ketiga Yang ini Bahwa untuk A lebih kecil dari P Hasilnya adalah Minus tak hingga Dan demuktikan untuk 2 Untuk A lebih besar dari P Dan A sama dengan P Giliran anak-anak kami Untuk membuktikan Untuk A lebih kecil dari P Bahwa hasilnya sama dengan Minus tak hingga Dikerjakan Dan dikumpulkan di Classroom Selamat belajar